Ya, pemirsa kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Kita tahu nih bersama-sama kita akan memasuki era teknologi masa depan di mana energi baru yang ramah lingkungan ini menjadi pilihan yang tidak terbantahkan. Betul, banyak sekali kemudian energi alam yang melimpah. Kalau saya lihat ada air dan juga matahari. Nah, matahari dimanfaatkan oleh para anak-anak atau siswa SMP di Kulomprogo Yogyakarta. Mereka membuat kendaraan prototipe dengan bertenagakan surya. Di latar belakangi keinginan untuk memanfaatkan energi panas matahari, pegati energi fosil yang tentunya juga ramah lingkungan, siswa-siswa dari sekolah menengah kecuruan di Kulomprogo Yogyakarta berinovasi membuat prototipe kendaraan roda empat menggunakan tenaga panas matahari. Kedaraan listrik tenaga surya ini merupakan inovasi karya siswa dari beberapa bidang mata pelajaran antara lain fisika, ilmu teknologi, ilmu mesin, dan matematika. Kedaraan yang ditujukan untuk aktivitas santai seperti kendaraan kolf, patroli di area car free day atau sebagai kendaraan inspeksi bergerak dengan memanfaatkan energi panas matahari yang diubah menjadi energi listrik. Energi matahari didapat melalui panel surya yang diletakkan di atas kendaraan yang kemudian disimpan ke aki untuk dapat disalurkan menggerakkan roda pada kendaraan. Dalam eksperimen ini, sekali pengisian daya memerlukan waktu hingga 16 jam agar mobil dapat berjalan selama 4,5 jam dengan kecepatan antara 30 hingga 40 km per jam. Karena kerja mobil listrik ini menggunakan panel surya, panel surya itu memanfaatkan sinar matahari. Perbedaannya ramah lingkungan, tidak bising, tidak polusi udara. Lamanya daya pengisian disebabkan lantaran saat ini baru terdapat satu panel yang digunakan. Jika panel surya ditambahkan, maka pengisian daya akan lebih cepat dan durasi perjalanan pun menjadi lebih lama. Namun setelah ini kita sempurnakan nanti, ke depannya kita berharap untuk mengarah ke, mengacu ke speednya seperti racing dan sebagainya. Tentu kita juga berharap ada respon yang positif dari perintah ataupun berbagai macam stakeholder untuk bersama-sama menangkap peluang ini sehingga sebagai mobil karya anak bangsa yang murni ini tentu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pihak sekolah berharap kedaraan dengan menggunakan tenaga surya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Putut Karangjati, Metro TV